Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang anak-anak kelas 7 APCDEF SMP Negeri 1D Pertama saya ucapkan syukur kehadirat Allah SWT Karena saya bisa melakukan pembelajaran daring Dalam rangka mengisi materi IPS kelas 7 Anak-anak sesuai slide yang ada Saya memberikan materi kelas 7 IPS Dengan kompetensi dasar yang pertama Untuk itu anak-anak persiapkan segala pikiran Segala tenaga untuk memerhatikan apa yang saya sampaikan Anak-anak sekalian Kalian tentu bertanya Uh, Pak Guru kok pakai baju adat apa itu ya Oleh karena itu perhatikan baik-baik Kira-kira baju pakaian Yang saya pakai seperti ini Kira-kira berasal dari mana Hmm, tentu Jawabannya berasal dari Yogyakarta Nah Saya sengaja memancing Menggunakan baju daerah Jogja Supaya kalian berwawasan bahwa Selain Gending Selain Propolinggo Selain Jawa Timur Wilayah Indonesia sangat luas Dengan berbagai macam sumber daya alam Termasuk juga kekayaan budaya Salah satu kekayaan budaya Adalah yang saya gunakan saat ini Nah Ini adalah Blankon Nah Berasal dari Yogyakarta Kalau orang menggunakan Blankon seperti ini Orang akan mengatakan Oh, itu orang Jogja Bayangan kita Akan teringat Yogyakarta Ada keraton Dan sebagainya Siapa yang pernah ke sana Atau mungkin kelas 5 dulu Waktu perpisahan Ada yang ke Jogja Ada yang kebali Dan segala macam Nah Anak-anak Hari ini Kita akan belajar Tentang Manusia Tempat Dan lingkungannya Apa maksudnya Nah Kita nanti harus mampu mendeskripsikan Kita nanti harus mengerti Lokasi yang kita Tempati ini Sekarang iklimnya Seperti apa Bentuk muka Buminya Seperti apa Keadaan Buminya Seperti apa Flora Atau tumbuhannya Seperti apa Maupun Hewannya Nah Bagaimana Kalau di Propolingo Tentu Propolingo Kalau di pesisir Ada tambah Ada laut Ada ikan Ada sapi Sedangkan di kending Kita jarang melihat kerbau Tapi Kalau di keraksaan Kita masih sering melihat Kerbau Berarti Fauna Poin nomor 3.1.1 Ada perbedaan Fauna Antara Gending Dan Keraksaan Walaupun Sesama Di wilayah Kabupaten Propolingo Nah Mengapa Orang dari Keraksaan Ada yang Kegendeng Kegendeng Ada yang Kekraksan Mengapa Mereka Pemergian Kesana Kemari Antar Kota Antar Desa Antar Kecamatan Bahkan Antar Negara Nah Kalian Ada yang Sudah pernah Ke Surabaya Ada yang Pernah ke Jakarta Bagus Nah Itulah Antar Ruang Anak-anak Sekalian Materi Pembelajaran Kita hari ini Adalah Ruang Dan Interaksi Antar Ruang Sebelum Ruang Ruang Dan Seterusnya Berikutnya Harus Menjelaskan Pengertian Interaksi Kalau sudah Paham Ruang Kenapa Antar Ruang Nanti Kita Saling Berhubungan Antara Ruang A Dengan Ruang B Kemudian Kemudian Ruang Interaksi Antara Ruang Pak Guru Yang Ada Di Kendeng Dengan Di Yogyakarta Yang Ditandai Dengan Belang Kor Berikutnya Kita Harus Bisa Setelah Belajar Selesai Kita Harus Bisa Memberi Contoh Interaksi Keruangan Yang Terjadi Di Wilayah Kita Seperti Tadi Pak Guru Dikendeng Pakaian Adat Jogja Ada Apa Ini Sudah Interaksi Keruangan Menjelaskan Kondisi Saling Bergantung Kenapa Kita Selalu Tergantung Contohnya Kenapa Kalian Ke Jogja Kenapa Kalian Ke Surabaya Oh Saya Kan Beli Baju Di Surabaya Kenapa Di Probolinggo Tidak Ada Berarti Probolinggo Dengan Surabaya Saling Tergantung Kemudian Menunjukkan Unsur Unsur Dan Komponen Betan Nanti Kalau Sudah Pinter Oh Jogja Begini Oh Surabaya Begini Nanti Dibuatkan Meta Semuanya Ada Ukuran Kemudian Berikutnya Kita Menyebutkan Letak Indonesia Secara Astronomis Dan Geografis Maksudnya 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 Nanti Kalian Kalau sudah Paham Ruang Dan Antar Ruang Kalian Nanti Akan Diajari Oh Gede 141 Derajat Lintang Selatan Dan 95 Derajat Ujur Timur Dan Seterusnya Kok ada Seperti itu Kalian Tentu Kenal Dengan Namanya Pabek Coba Dibuka Google Map Kalian Bingung Jalannya Kemalang Saya Mau Kemalang Tengok Adik Tengok Kakak Tapi Saya Tidak Tau Jalan Buka Google Map Nah Google Map Itulah Menggunakan Data Astronomis Oke Anak-anak Contoh Tadi Tujuan Pembelajaran Tadi Harus Kalian Pahami Sehingga Selesai Pembelajaran Ini Nanti Kalian Sangat Paham Oh Begitu Ya Interaksi Antar Ruang Sekarang Pengertiannya Dulu Apa Itu Ruang Nah Ruang Dalam Buku Coba Dibuka Satu Adalah Tempat Di Permukaan Bumi Tempat Di Permukaan Bumi Secara Keseluruhan Atau Sebagian Saja Tempat Di Permukaan Bumi Ya Di Depan Rumah Termasuk Atau Sebagian Ya Di Belakang Rumah Termasuk Sebagian Apa Gunanya Untuk Melangsungkan Kehidupan Makhluk Jadi Kalian Bertempat Di Situ Tujuannya Untuk Melangsungkan Kehidupan Itu Diartikan Ruang Nah Siapa Yang sudah Tahu Pengertian Ruang Kalian Mungkin Sekarang Melihat HP Memperhatikan Pembelajaran Ini Duduk Di Teras Depan Rumah Ada Yang Di Belakang Rumah Ada Yang Tiga Empat Bersama Teman Teman Ingat Jangan Lebih Loh ya Sekarang Lagi Wabahnya COVID-19 Tidak Boleh Berkerumur Lebih Dari Sepuluh Orang Berpahaya Kalian Bertempat Untuk Mendengarkan Pembelajaran Ini Itu Disebut Ruang Nah Berarti Ada Apa Saja Di Situ Ternyata Di Ruang Ruangan Yang kalian Tempat Itu Ada Udara Pak Dirasakan Tiup Di Depan Ini Ada Udara Untuk Bernafas Ada Air Ada Tanah Yang kau Pijak Ada Tumbuhan Itu Di Depan Mungkin Ada Hewan Ada Semut Ada Nyamut Ada Ayam Laki Lalu Semuanya Itu Tadi Ada Hubungannya Untuk Kelangsungan Hidup Jadi Udara Tidak Mungkin Kita Tanpa Udara Mati Air Jelas Butuh Hewan Tumbuhan Tanah Butuh Semuanya Untuk Kebutuhan Hidup Kita Jadi Ruang Adalah Meliputi Ada Udara Ada Air Ada Tanah Bahkan Lebih Dari Ini Mungkin Di Tempat Beda Mungkin Ada Hewan Di Dalam Tanah Ada Cacing Nah Itu Semua Ada Untuk Kelangsungan Hidup Contoh Ruang Kecil Contoh Kecil Ruang Sekarang Kita Ambil Contoh Konsentrasikan Pikiran Di Rumah Tentu Ada Yang Namanya Ruang Tamu Coba Perhatikan Ada Ada Gorsi Tentu Ada Ada Meja Ada Yasanto Yang Ditempel Tempel Bahkan Ada Beberapa Anak Di rumahnya Di ruang tamu Ada Sekep Itu Ya Gak boleh Itu ya Macam Sekep Nah Ada Macem-macem Kemudian Di ruang Tidur Perhatikan Ada Tempat Tidur Ada Kursi Ada Kasur Ada Pantal Dan Lain-lain Masih Banyak Lagi Di ruang Makan Tentu Ada Minja Makan Ada Gelas Ada Biring Ada Makanan Ada Sambel Cap Ya Macem-macem Di ruang Makan Nah Sekarang Pertanyaannya Bagaimana Kalau kita Di ruang Tamu Terus Perut kita Laper Butuh Makan Nah Pernah kan Kita Maka Kita Harus Ke Ruang Makan Ngapain Apa Mau tidur Bukan Tentu Kita Makan Makan Nah Contoh Yang Agak Besar Tadi Di ruang Kecil Di rumah Contoh Yang Besar Wilayahnya Ruangannya Lebih Besar Desa Tadi Kamar Ruang Tamu Sekarang Kita Ambil Skop Yang Lebih Luas Desa Ada Tambah Di Pesisir Sana Pernah Kan Ke Pesisir Atau Ada Anak Yang Berasal Dari Pesisir Perhatikan Ada Tambah Ada Rawah Tanemannya Jarang Gak Kayak Di Hutan Tanemannya Biasanya Kaju Jer Gaju Beru Satu Dua Mungkin Ada Bisa Beda Dengan Di Bulah Taneman Padi Luar Biasa Tepuk Sangat Subur Bawang Merah Sangat Melimpa Dan Masih Banyak Taneman Lagi Sengon Dan Sebagainya Nah Sekarang Muncul Masalah Bagaimana Jika Orang Pesisir Butuh Bawang Merah Dan Lain-lain Mau Masak Butuh Capi Butuh Bobong Merah Terus Bagaimana Nah Jika Orang Bulah Butuh Wisata Ombak Ombak Kemudian Butuh Hasil-hasil Tambah Ikan Misalnya Bagaimana Di desanya Gak bisa Terpenuhi Sedangkan Orang Pesisir Oh Ombak Setiap Hari Terlihat Tapi Bawang Merah Gak Bisana Nenggak Datang Neman Bisana Bagaimana Nah Itulah Yang Disebut Ketergantungan Antar Desa Itulah Yang Disebut Interaksi Antar Ruang Jadi Setiap Ruang Setiap Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri Selalu Tergantung Kepada Desa Lain Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidupnya Tadi Kalian Di ruang Tamu Butuh Makan Orang Di Teras Mungkin Kalian Sekarang Di teras Apa Di ruang Tamu Eh Ternyata Butuh Pipis Harus Ke Kamar Kecil Tidak Bisa Satu Ruang Memenuhi Semua Kebutuhan Begitu Pula Desa Tidak Bisa Memenuhi Kebutuhannya Sendiri Harus Tergantung Pahamkan Anak-anak Interaksi Antar Ruang Nah Sekarang Kalau Sudah Paham Tugas 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 Kalian Coba Ditulis Di Buku Tugas Nanti Dikumpulkan Silahkan Lihat Di grup Tugas Kalian Adalah Satu Jelaskan Potensi Daerah Potensi Ada Apa Saja Bisa Tugas 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 Bawang Merah Ada Padi Ada Tepu Sedangkan Di Besisir Tidak ada Tepu Yang ada Rawam Ombak Tambah Ikan Nah Berarti Potensinya Desa berbeda Nah sekarang Kita lebih luas lagi Apa? Jelaskan potensi daerah Daerah mana? A Robo Liga Sebutkan 15 Robo Liga ada apa ya? Kok susah Pak Guru? Ya Otak kalian diajak berpikir Robo Liga punya potensi apa ya? Ruang Robo Liga Ada gunung Pro Tentunya Nah Di dalamnya Banyak potensi-potensi Berikutnya Jember Ada yang pernah ke Jember? Tidak Jember tuh Tak tahu kok Jember Tak pernah rekreasi saya tak Tidak tahu saya Jember Coba dirikir Banyak literatur-literatur yang menggambarkan potensi daerah Jember Coba cari buku potensi Jember A Jember banyak perkebunan Silahkan cek Berikutnya Surabaya Siapa ini yang pernah ke Surabaya? Ayo Siapa yang pernah? Surabaya penuh dengan gedung tinggi Hutan Ada enggak ya? Oh banyak pak Di sana banyak tanaman bambu Bener enggak? Ya Silahkan jelaskan Jember Surabaya Robo Ligo Masing-masing 15 Berikutnya Malang Wah Mesti pernah ini kalau rekreasi Ada yang pernah rekreasi ke Malang kan? Nah Mungkin ke Jatimpak Mungkin ke Batu Tentu lewat Malang Nah Oleh karena itu Potensi-potensi Masing-masing daerah Harus kita terangkan Supaya jelas Bahwa Masing-masing daerah Punya potensi Yang berbeda-beda Terima kasih Itulah penjelasan Paksatu Tentang Interaksi Antar Ruang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Kulu Sosial media sekolah kita Di IG Youtube Untuk mendapatkan info terkini Seputar sekolah kita Terima kasih